Perkelahian antara dua bapak-bapak terjadi di lokasi wahana permainan anak di sebuah mall kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perkelahian tersebut sampai membuat heboh pengunjung mall sehingga harus dipisahkan anggota Satpam. Aksita terpuji diperlihatkan dua bapak-bapak di Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya terlibat adu jotos di sebuah wahana permainan di mall sehingga jadi tontonan pengunjung. Pengunjung dan Satpam mall yang menyaksikan kejadian tersebut memisahkan kejadiannya. Aparat polsek panah kukang yang mendapatkan laporan kejadian langsung menuju ke lokasi dan mengamankan kedua belah pihak untuk diperiksa. Perkelahian dipicuk pelaku F tak terima anaknya ditegur pelaku S dengan nada tinggi. F kemudian mendatangi S sehingga keduanya terlibat cekcok dan saling pukul. Kejadian itu sebenarnya seperti apa? Jadi awal kejadian itu salah satu dari pihak ini merasa tersinggung karena anaknya ditegur. Anaknya ditegur oleh pihak yang kedua, misalnya emosi dia. Emosi dia dan melihat si pihak yang kedua ini ada-ada memukul istrinya, maka dia tinggal respon yang cepat langsung melakukan pemukul balas. Menurut polisi, kasus perkelahian ini hanya salah paham saja. Usai dilakukan mediasi dengan polisi, kedua pihak yang berkelahi saling memaafkan dan berdamai satu sama lain. Dari Kota Bakasar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbonek melaporkan.